Hanya jawab tentang ibadah dan uhuwah LDII. Bersumber dari Buku Direktori LDII 18. Apakah Buku Pedoman Ibadah LDII? Buku Pedoman Ibadah LDII adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW bersabda, Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah nabinya. Al-Hadis. Mengenai Al-Hadis, LDII menggunakan semua kitab hadis, yaitu Sohih Al-Bukhari, Sohih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Et-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. 19. Apakah sumber hukum Islam menurut LDII? Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Kiyas. Contoh Ijma adalah penerapan azan ketiga pada hari Jumat yang diawali pada zaman kolifah Usman bin Afan. Contoh Kiyas adalah zakat fitrah pada zaman Rasulullah antara lain adalah kurma dan gandum. Bagi kita di Indonesia, beras dikiaskan dengan gandum karena sama-sama makanan pokok. 20. Bagaimana metode warga LDII mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis? LDII menggunakan metode pengajian tradisional yaitu guru mengajar murid secara langsung mengenai bacaan, makna, dan keterangan. Untuk Al-Quran, bacaannya mengikuti ketentuan Tajwid. 21. Apakah yang dimaksud mangkul? Mangkul berasal dari bahasa Arab Nakolayan Kulu, yang artinya adalah pindah. Maka ilmu yang mangkul adalah ilmu yang dipindahkan dari guru kepada muridnya. Dalam pelajaran tafsir, tafsir mangkul berarti mentafsirkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya, mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, atau mentafsirkan Al-Quran dengan fatwa sahabat. Dalam ilmu hadis, mangkul berarti belajar hadis dari guru yang mempunyai isnat sampai kepada Nabi Muhammad, solalohu alaihi wasalam. 22. Bagaimana aktivitas pengajian di LDII? LDII menyelenggarakan pengajian dengan aktivitas yang cukup tinggi karena Al-Quran dan Al-Hadis itu merupakan bahan kajian yang cukup banyak dan luas. Di tingkat PAC, umumnya diadakan pengajian 2-3 kali seminggu. Di tingkat PC, diadakan pengajian seminggu sekali. Inilah yang menyebabkan tempat-tempat pengajian LDII selalu ramai dikunjungi warganya. 23. Apakah motivasi warga LDII untuk mengikuti pengajian? Motivasi warga LDII untuk aktif mengaji adalah Pertama, untuk memenuhi kewajiban mencari ilmu. Berdasarkan firman Allah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sabda Rasulullah, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Kedua, sebagai landasan untuk beramal. 24. Apakah LDII dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan ilmu alat? Ya, dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis, ulama LDII juga menggunakan ilmu alat seperti ilmu nahu, sorof, badi, ma'ani, bayan, mantik, balagoh, usul fikih, mustolah, hadis, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!